Pemirsa terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya terkait kenakal termaja di Kabupaten Banyuangi. Beberapa waktu terakhir warga dibuat resah dengan beredarnya video yang menampilkan dua remaja tertangkap kamera tengah berbuat mesum di tempat umum. Dalam video berdurasi 56 detik, nampak dosa coli itu duduk di anak tangga sembari berhadapan. Tampak laki-laki berkemeja dan bersepatu putih tengah berjuman dengan gadis berhijab mengenakan gaun bermotif volkadot hitam putih. Seperti inilah video viral sepasang sejoli yang tertangkap kamera warga. Mereka berdua nampak tengah berbuat asusila di tempat umum tepatnya di Terminal Pariwisata Terpadu Banyuangi. Video aksi tak senang-nang itu sontek tersebar luas di media sosial dan membuat resah warga. Dalam video berdurasi 56 detik itu, seorang remaja laki-laki dan perempuan tengah asik bermesraan di tangga terminal. Sembari berhadapan, keduanya bermesraan, tak berselang lama, keduanya berciuman dengan mesranya. Sesekali saat bercumbu, mereka juga nampak mengamati situasi. Namun, keduanya tak menyadari, aksinya direkam secara sembunyi-sembunyi oleh warga yang melihat. Sementara, salah seorang pedagang di Terminal Pasar Terpadu, Suciati, mengatakan, tempat tersebut memang kerap dikunjungi muda-mudi. Ia menunturkan, biasanya bangunan di sisi utara yang notabinenya masih kosong, sering dijadikan lokasi remaja untuk bermesraan dan memadukasi. Ia juga menambahkan, jika pengawasan di Terminal Terpadu Banyuangi itu memang terbilang kendur. Petugas Satpol PP saat ini sudah jarang melakukan patroli rutin, dan meskipun ada kamera CCTV yang terpasang, namun hingga saat ini masih belum berfungsi. Kalau mendatang itu di depan, enggak sampai ke belakang. Entah itu malam mungkin kalau kunjungnya itu. Ya ada yang kunjung-kunjung anak-anak itu, main ke atas, ya di bawah. Anak-anak sekolah itu. Ya foto-foto, kadang ditanya mau apa, mau foto-foto bu, dari Muncar, kadang dari Selatan semua, yang sering itu. Kurang tahu saya, enggak tahu saya. Kurang tahu kalau itu. Tapi banyak anak muda ke sini. Kalau anak muda, ya pasang-pasangan itu sudah, mbak? Ya, naik ke atas, ya muter-muter. Dengan minimnya pengawasan dari petugas, ia pun merasa resah. Warga khawatir, jika nantinya tempat kebanggaan Banyuangi itu dijadikan tempat aksi tak senonoh oleh generasi muda yang tak bertanggung jawab. Masyarakat pun berharap agar nantinya pemerintah daerah segera meresmikan pasar tersebut, serta menerjurkan pihak Satpol PP untuk sering melakukan sweeping. Dari Banyuangi, Rizky Dayat, Nasional TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.